Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke brek, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang Kesempatan Feda Ega Pratama membalap di FOM Junior GP Karena banyak pertanyaan yang masuk seperti ini dan ini Kemudian lebih banyak lagi ketika waktu Feda Ega Pratama memenangi Asia Talon Cup di Thailand Ya di RYD32 kemarin itu banyak komentar yang masuk Wah Feda Ega Pratama 2023 langsung Moto3 dan juga bla 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 Segala macam dah intinya Feda Ega Pratama naik kelas ke ajang Eropa Sebenarnya sih gak masalah ya, kalau buat saya pribadi gak masalah Malah lebih bagus ya kan, kalau pembalap lebih mudah lagi membalap di ajang Eropa Itu saya lebih senang karena kesempatan dia belajar dan juga menimba pengalaman lagi Dengan pembalap-pembalap Eropa di kelas-kelas yang sangat kompetitif Motornya juga sangat-sangat kencang dan juga sangat rapat banget Secara persaingan itu bahagia banget Karena itu yang saya inginkan pembalap Indonesia semakin banyak di ajang Eropa Tapi sayangnya setiap kelas, setiap balapan itu memiliki regulasi Memiliki batas minimum usia yang bisa mengikuti ajang-ajang kelas tersebut Oke mungkin buat kita ingat aja bagaimana David Munoz di musim 2021 itu dia bagus banget Bahkan hampir juga menjadi juaranya FOMC V Moto3 Ya sekarang namanya Junior GP Terus juga di Red Bull Rookies Cup juga dia mentereng Itu bagaimana dia bisa harus menunggu masanya saatnya mengikuti Moto3 2022 ini ya Oke Karena memang usia dia itu belum masuk di tahun ini Waktu di seri Qatar, terus di seri Mandalika Indonesia, dan di Amerika, dan seterus-seterusnya Itu belum mencukupi Akhirnya dia baru bisa mengikuti sirkuit-sirkuit Eropa Masuk ke ranah-ran Eropa Baru dia bisa masuk Moto3 2022 ini Sebelumnya posisi dia digantikan oleh Geratrio ya Nah itu sangat ketat banget masalah regulasi Padahal secara kemampuan dia mampu tampil kuat di Red Bull Rookies Cup dan juga FOM Junior GP Oke kita lihat aja regulasi batas minimum untuk ajang FOM Junior GP Kalau untuk Moto3 saya udah pernah bahas sebenarnya di bulan Juli ya Kalau saya nggak salah itu saya udah pernah bahas juga Dan saya notice juga seorang Fedega Pratama Karena memang udah lama juga ya Panyak pendukung Fedega Pratama yang berharap 2023 Fedega Pratama langsung naik deh ke GP, ke Moto3, dan sekalian-kaliannya Oke Batas minimum ya kita baca ya Untuk 2022 Ini baru saya ambil tadi malam ya Itu 15 tahun untuk GP dan juga Moto2 European Championship 15 tahun Sedangkan European Talent Cup itu 13 tahun ya European Talent Cup menggunakan motor yang sebenarnya mirip juga dengan yang digunakan di Asia Talent Cup Oke kalau kita lihat usia A. Andri Suwanto itu 2 Februari 2006 Jadi tahun ini 2022 usianya 16 tahun Dan Fedega Pratama Tanggal lahir 23 November 2008 Jadi usianya 13 tahun ya Di video ini dimulai Di upload ya dimulai Karena ini video kan di upload di bulan Oktober Sedangkan nanti di November baru Fedega 14 tahun Kemudian Rekat Yusuf 23 Januari 2008 Otomatis udah 14 tahun Diandra Trihardika 10 Mei 2008 Jadi udah 14 tahun Nah kita lihat untuk tahun ini aja FOM Junior GP Mereka ini usianya belum masuk Kecuali A. Andri Suwanto ya Yang 16 tahun Terus Kita lihat lagi untuk 2023 Itu aturannya dirubah Jadi kalau bisa kita baca ya Seperti ini Untuk 2023 Lisensi untuk pengendara dikeluarkan Hanya ketika usia minimal telah tercapai Seperti di bawah ini Junior GP 16 tahun Moto2 European Championship 16 tahun Dan European Talent Cup 14 tahun Nah dari sini aja kita udah bisa lihat ya Bagaimana usia Fedega Pratama Untuk 2023 aja Dia nanti masih 14 tahun loh Di Januari, Februari, Maret, April Dan FOM Junior GP kan mulainya Di sekitar bulan Maret, April Seperti itu Dan dia masih 14 tahun Secara usia Dia Jauh 2 tahun lebih muda Karena Tahun 2023 Minimal itu 16 tahun Oke Sampai sini Konek ya Nyambung ya Jadi Fedega Pratama Secara regulasi Usia dia belum mencukupi Karena Nanti di bulan Januari, Februari, Maret, April Itu dia masih 14 tahun Kemudian Di 2024 2024 Januari, Februari, Maret, April Fedega pun masih 15 tahun Pas gak? Bener gak? Januari, Februari, Maret, April Di 2024 Fedega masih 15 tahun Nanti di bulan Novembernya 2024 baru masuk 16 tahun Artinya Secara Usia Fedega Pratama Baru bisa mengikuti FOM Junior GP Bukan Moto3 ya Maksudnya Moto3 World CPSC Yang Mario Aji saat ini Itu nanti di 2025 FOM Junior GP Sedangkan untuk Moto3 Di atasnya lagi 17 tahun Oke Jadi sampai sini Kita cukup mengerti Bahwa regulasi Demikian Bukannya menghalangi Atau melarang Tapi memang ada Aturan Yang harus dipatuhi Dan seluruh Pembalap di dunia Mengikuti aturan tersebut Mau dia dari Eropa Dari Amerika Afrika Asia Semua harus Mengikuti aturan Tadi yang saya bilang David Munoz pun Demikian Walaupun dia prestasinya Juga bagus Podium Pole Menang Itu sering banget Dia dapatkan di 2021 Tapi Tidak serta-merta Dia bisa langsung Ikut Moto3 2022 Ini Dengan timnya itu BOE Motorsport Jadi Cukup jelas ya Nanti di 2024 Pun Fede Ega Masih 15 tahun Di Januari Februari Tapi di November Baru masuk 16 tahun Otomatis Kalau mengikuti aturan Yang mereka tulis Yaitu Ya kan Kita baca nih Ya kalau kita artikan Secara asal ya Batas usia minimum Dimulai Pada tanggal Ulang tahun Pembalap Atau pengendara Ya Mohon maaf ya Kalau bahasa Inggris saya Kacau ya Intinya gitu Batas usia minimum Dimulai Pada tanggal Ulang tahun Si pengendara Jadi batas Usia minimum itu Bisa Kalau mereka Masuk Ketika Udah ulang tahun Bagi si pengendara Jadi kalau belum ulang tahun Baru tahunnya doang Itu gak bisa Jadi misalnya 2024 Fede Ega Pertama Udah 16 tahun Tapi kan nanti Di November Bukan di April Karena di Tanggal lahir dia 23 November 2008 Nah Kemarin juga sempat rame Waktu regulasi Dikeluarkan Seperti ini Karena Wah jadi Rugi dong buat Pembalap-pembalap Yang lahirnya Di akhir tahun Di November Karena memang Mereka akan Kesulitan Atau tertinggal Satu musim Walaupun prestasinya bagus Tapi mereka Akan tertinggal Karena Batas usia minimum Dimulai Pada tanggal Ulang tahun Si pembalap Oke Cukup jelas Sampai sini Mudah-mudahan ya Jadi buat Kita semua yang menonton Ajang Grand Prix Mau itu Perjenjangannya Supporting kelasnya Seperti Asya Talent Cup FOM Junior GP Dan juga Moto3 Cukup paham ya Bahwa memang Ada batas usia Minimum pembalap Dan kita tidak bisa Langsung Berpikir aneh-aneh Tanpa kita buka dulu Regulasinya Kita baca dulu Peraturannya Dan kita lihat juga Tanggal dan bulan Tahun Pembalap Jagoan kita Oke Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa Baikkan Dan jangan lupa Berdoa Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa